Halo para tetua, para pecinta Betal True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Gawilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di bahtera rumah hantu Xiaoyueli pada saat ini segera mengajak Xiaoyan untuk sedikit bersantai Xiaoyueli juga berkata bahwa ada banyak orang yang telah merindukan ayah Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun dan hati Xiaoyan sedikit terguncang Sesaat kemudian Xiaoyan mengangkat kelapanya dan Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan mendengar suara seruan yang memanggil Xiaoyan Dengan sebutan Tuan Xiaoyan Sesaat kemudian sesosok pada saat ini segera terbang ke atas pelukan Xiaoyan Xiaoyan seketika menundukkan kelapanya menatap ke arah sosok cantik yang berada di pelukannya Dari aromanya Xiaoyan bisa menyadari bahwa ini adalah sosok yang telah lama hilang dan benar-benar muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan tanpa sadar menggumamkan nama King Mu'er yang pada saat ini berada di dalam pelukannya Xiaoyan juga kembali mengangkat matanya dan Xiaoyan melihat wajah-wajah yang familiar Meski sudah lama berlalu tetapi ketika kembali bertemu Semua orang sepertinya tidak pernah pergi dari detak jantung Xiaoyan Xiaoyan benar-benar sudah lama menantikan adegan ini dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat melankolis Di sisi lain, Zenny juga pada saat ini berjalan perlahan dan menatap ke arah Xiaoyan dengan senyum manis Pipinya dipenuhi dengan warna merah ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Sesosok tubuh kuat juga pada saat ini segera melesat terbang dari kejauhan Sosok tersebut juga berkata bahwa ia benar-benar sangat merindukan Tuan Xiaoyan Xiaoyan seketika melihat ke arah bayangan hitam yang terjatuh dari langit Xiaoyan seketika mengusir sosok yang ternyata adalah Xiao Zhan Dan Xiao Zhan pada saat ini seketika terjatuh di tanah Sesaat kemudian terdengar ledakan tawa hangat di seluruh bahtera dan hal ini benar-benar sudah lama dirindukan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera bangun dan bertanya mengapa Tuan Muda Xiaoyan mendendang Xiaoyan Mengapa Tuan Muda Xiaoyan tidak bisa memeluk Xiao Zhan sama seperti memeluk King Mu'er Semua orang pada saat ini kembali tertawa dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat lega Xiaoyan dan Raja Tianzang juga pada saat ini ikut tertawa melihat kebahagiaan Xiaoyan Ada juga sosok cantik yang pada saat ini berdiri di samping Raja Tianzang Sosok ini memiliki mata indah dengan senyum yang sangat menawan mengenakan gaun panjang simpel dan anggun Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Sun Er Dan Sun Er pada saat ini tidak mengganggu Riawni Xiaoyan Sun Er tahu bahwa kematian dari anggota tim Fearless benar-benar berdampak pada hati Xiaoyan Ini merupakan beban yang berat yang selalu menghantui benak Xiaoyan Mereka juga merupakan keluarga Xiaoyan dan Sun Er pada saat ini memutuskan untuk memberikan waktu kepada Xiaoyan Xiao Zhan, Fang Fang, Zi Ying, Nan Er, Ming Long, Shi Tian, Qian Ning, King Mu'er, dan Zeni Terkecuali Xia Zhenghui dan Ding Yue semuanya benar-benar telah kembali Mereka yang telah dihabisi oleh Aliansi Doshan di Turnamen 10.000 Alam benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan Dengan bantuan dari Xiaoli dan Raja Tian Zhang mereka benar-benar muncul kembali Xiaoyan pada saat ini seketika merasa sedih di dalam hatinya dan Xiaoyan segera menyuruh King Mu'er sedikit menjauh Xiaoyan memiliki mata yang mulai memerah Xiaoyan sadar bahwa Xiaoyan harus meminta maaf kepada semua orang karena Xiaoyan tidak bisa menjaga mereka Xiaoyan juga tahu bahwa mereka pasti telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan Xiaoyan pun segera berkata agar semuanya memaafkan Xiaoyan Para anggota tim Fearless pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan tidak perlu mengucapkan hal tersebut Selain itu meskipun mereka telah berada di gerbang neraka untuk sementara waktu Mereka semua justru menjadi lebih kuat karenanya Meskipun mereka pasti masih tidak mampu mengimbangi kekuatan dari Tuan Muda Xiaoyan Tetapi mereka masih bisa berdiri bahu-membahu membantu Tuan Muda Xiaoyan di masa depan Dengan begitu maka pertarungan bersama mereka seharusnya akan menjadi sesuatu yang membahagiakan Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini tersenyum dan meskipun mereka melonjakan senyuman Xiaoyan tahu bahwa di dalam hati mereka semuanya benar-benar memiliki kerinduan yang mendalam Xiaoyan juga mengalami hal yang sama dan mata Xiaoyan pada saat ini berkaca-kaca Meskipun semua orang pada saat ini tidak memiliki hubungan darah tetapi mereka semua benar-benar tampak seperti saudara Nan Erming pada akhirnya segera melangkah maju dan mulai segera menepuk bahu Xiaoyan Semua orang juga pada saat ini mengikuti pergerakan dari Nan Erming dan semua orang segera mulai sedikit berbincang-bincang Xiaoyan pada saat ini segera mendekati Xiaoyan dan berkata bahwa mereka baru mengetahui bahwa tuan muda Xiaoyan telah kembali Tetapi meskipun begitu mereka telah menyiapkan pesta khusus demi menunggu tuan muda Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menunjukkan ada banyak botol anggur dan makanan enak untuk Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit celingak-celingguk Sosoknya lanjut berkata mengapa ia pada saat ini tidak melihat Xia Zenghui dan Dingyue Bukankah keduanya telah pergi bersama dengan tuan muda Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bersama dengan Xiaoyan Tetapi jangan khawatir karena mereka semua dalam kondisi baik-baik saja Begitu selesai mengatakan hal ini Xiaoyan seketika ditarik ke meja oleh semua orang Xiaoyan langsung mengambil sepanci besar anggur merah dan menuangkan ke mangkuk besar untuk Xiaoyan Xiaoyan tampak terlihat sangat bahagia dan segera berkata bahwa ia harus mabuk hari ini Ia harus berbicara dengan tuan muda Xiaoyan tentang pengalamannya di dunia bawah Xiaoyan pada saat ini seketika tertawa melihat ke arah Xiaozan yang benar-benar mengungkapkan kebodohannya Ini merupakan suatu hal yang benar-benar dirindukan oleh Xiaoyan Xiaozan memang orang yang selalu membawa tawa bagi semua orang di tim Fearless Dengan tidak adanya Xiaozan di tim Fearless maka semua orang benar-benar tidak akan memiliki hiburan Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya berbincang-bincang dan Xiaoyan pada saat ini tampak meminum banyak anggur Sementara itu Xiaozan dengan penuh semangat segera menceritakan kisahnya di dunia bawah Sosoknya berkata bahwa mereka semua sekarang telah berada di dunia bawah Mereka bertanggung jawab atas 100 ribu tentara dunia bawah Mulai sekarang juga mereka akan bisa bertarung berdampingan dengan tuan muda Xiaoyan Selanjutnya Xiaozan menepuk dadanya dan berkata bahwa tuan muda Xiaoyan jangan meremehkan tim Fearless kali ini Mereka semua juga telah menembus level dogat dan mereka akan bisa menemani tuan muda Xiaoyan Xiaoyan pun seketika tersenyum dan segera menunjuk ke arah Xiaozan Ketika Xiaoyan berkata bahwa Xiaozan benar-benar telah mencapai dogat bintang satu Ia juga sepertinya baru saja menerobos karena auranya masih belum stabil Xiaozan langsung tersipu dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah semua anggota tim Fearless Dan Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka juga telah berkembang Tanpa bantuan dari Xiaoyan dan Raja Tianzang tidak mungkin bagi mereka untuk bisa berkembang begitu cepat Selain itu mereka juga telah menjadi jenderal yang bertanggung jawab pada para prajurit di dunia bawah Xiaoyan merasa sangat senang dan Xiaoyan pada saat ini terus menerus menikmati anggur dan makanan lezat Selanjutnya Xiaoyan segera menghilangkan alkohol yang tersebar di tubuhnya Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mabuk sepenuhnya karena meskipun Xiaoyan sangat senang bisa bersatu kembali dengan tim Fearless Xiaoyan masih memikirkan tentang benua Dodi dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup dari invasi Taichu Ada banyak sekali hal yang pada saat ini berseliwuran di benak Xiaoyan terlebih lagi mengenai invasi tersebut Xiaoyan tidak bisa berhenti dan karena Xiaoyan telah kembali ke dunia sensi maka Xiaoyan harus menghadapi Taichu Karena ini merupakan prioritas utama Xiaoyan pun seketika segera berbalik dan Xiaoyan pada saat ini melihat keberadaan Sun'er Mata Sun'er juga bertabrakan dengan mata Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit terkejut Xiaoyan lupa bahwa ada istrinya di sana dan Xiaoyan pada saat ini segera menepuk keningnya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mendekati Sun'er Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar ingin meminta maaf Sebelum Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya Sun'er pada saat ini segera berkata bahwa kakak Xiaoyan tidak perlu meminta maaf Mengapa ia meminta maaf kepada Sun'er? Sun'er juga senang melihat kakak Xiaoyan terlihat bahagia Ini merupakan cinta Xiaoyan kepada Xiaoyan Perasaan seperti itu membuat Xiaoyan pada saat ini semakin menyadari bahwa cinta memang benar diperlukan Sudut mulutnya sedikit terangkat begitu ia melihat dua orang yang saling berpelukan Sesaat kemudian Xiaoyan segera melepaskan Sun'er dan segera menoleh ke arah Xiaoyan sambil bertanya dengan serius Xiaoyan bertanya bisakah mereka pergi langsung ke aliansi dosian Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan tertegun dan Xiaoyan tidak tahu mengapa Xiaoyan tiba-tiba terkejut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata dengan heran bahwa yang mulia ratu benar-benar sangat kuat Ia bahkan bisa menebak apa yang akan terjadi pada saat ini Xiaoyan hanya terdiam mendengar gumaman Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengerti apa yang sedang terjadi dengan aliansi dosian Mata Xiaoyan seketika menunjukkan niat membunuh ketika Xiaoyan berkata bahwa dendam baru dan keluhan lama sekarang harus diselesaikan dengan Jin Taiwei Adegan di mana tim Fearless dihancurkan di kontes 10.000 alam masih segar dalam ingatan Xiaoyan Sebagai imbalannya Jin Taiwei juga benar-benar telah menjadi makhluk keabadian Namun meskipun begitu Xiaoyan juga telah menjadi keabadian kaisar dan tidak ada makhluk yang pada saat ini ditakuti oleh Xiaoyan termasuk Jin Taiwei Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menampar bagian belakang punggung Raja Tianzang Xiaoyan lanjut berkata agar pak tua berhenti minum dan mereka harus segera pergi Adegan yang baru saja terjadi seketika membuat Xiaoyan tercengang Raja Tianzang benar-benar tidak marah Sosoknya hanya menggaruk kepala bagian belakangnya dan dengan patuh mendengarkan perkataan dari Xiaoyan Raja Tianzang benar-benar tampak seperti menghadapi kekasihnya dan Xiaoyan memiliki ekspresi aneh di wajahnya Sun Er juga pada saat ini menggelengkan kelapaknya melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan cara bergaul yang seperti ini Melihat Sun Er yang tidak mengatakan apapun Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa memandang mereka dengan tatapan aneh Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa baterai rumah hantu sangat cepat Dengan begitu maka tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di aliansi dosian Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan telah lama menunggu hari pembalasan dendam ini Xiaoyan pun segera menggertakan giginya sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk kembali melanjutkan perbincangan dengan semua orang di tim Fearless Xiaoyan mengeluarkan beberapa senjata yang telah Xiaoyan kumpulkan dan menurut Xiaoyan lebih cocok Untuk memberikannya kepada semua orang di tim Fearless Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan sebuah bola logam berwarna hitam yakni Void God Armor Xiaoyan lanjut berkata bahwa sepertinya belum ada yang memiliki armor yang layak Mungkin mereka akan bisa mencoba armor yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan Semua orang seketika menatap ke arah gumpalan bola dan semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening sambil bertanya apakah itu Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat sebelumnya telah meminta Goyan untuk menghancurkan segel dari Void God Armor Karena sudah retak maka pada saat ini tidak akan merepotkan bagi Xiaoyan untuk memecahkan segelnya lagi Xiaoyan pun segera mendemonstrasikan menggunakan Void God Armor di hadapat semua orang Xiaoyan menyentuh bola berwarna hitam dengan ringan dan cairan hitam segera menyebar ke seluruh subuh Xiaoyan Void God Armor pada akhirnya mengembun di tubuh Xiaoyan dan semua orang pada saat ini tercengang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat matanya begitu melihat Void God Armor di tubuh Xiaoyan Xiaoyan tentu menyadari bahwa Void God Armor ini persis sama dengan yang digunakan oleh Taishu Xiaoyan pun bertanya dengan sedikit ragu bukankah ini adalah armor yang dikenakan oleh orang-orang Taishu Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa ini adalah teknologi stik mereka yang merupakan teknologi stik yang sangat kuat Oleh karena itu maka Xiaoyan merampas armor mereka dan berniat untuk menggunakannya Begitu selesai berbicara bola hitam yang sama pada saat ini segera kembali muncul dan diserahkan kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera menyentuh armor tetapi pada akhirnya Xiaoyan tidak bisa menggunakannya Xiaoyan lanjut berkata mengapa Xiaoyan tidak bisa menggunakan armor tersebut Selain itu ada juga segel yang cukup kuat yang berada di dalamnya Mendengar hal tersebut, Goyan pada saat ini segera keluar dari lengan baju Xiaoyan Goyan memancarkan ekspresi jijik seolah-olah menunggu Xiaoyan untuk memujinya Xiaoyan mengabaikan pergerakan dari Goyan dan Xiaoyan segera berkata bahwa segel tersebut bisa dihancurkan oleh Xiaoyan Selain itu Xiaoyan juga ingin memberitahu bahwa armor ini berisi kekuatan keabadian Dogat yang memakai baju besi ini akan bisa menggunakan kekuatan keabadian Xiaoyan pun segera memecahkan segel sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan banyak void god armor Sementara itu Goyan pada saat ini terlihat memiliki ekspresi datar ketika menatap lurus ke arah Xiaoyan Di sisi lain Xiaoyan membagikan void god armor dan menyerahkannya satu kepada Xiaoyue Li Tentu saja Xiaoyue Li secara alami tidak membutuhkan void god armor yang terbentuk dari teknologi Seperti ini namun meskipun begitu mata Xiaoyue Li masih menunjukkan keterkejutan Begitu mendengarkan penjelasan Xiaoyan Setidaknya Shenshi sendiri tidak memiliki kemampuan teknologis seperti yang dimiliki oleh Taishu Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menjelaskan mengenai orang-orang Taishu Xiaoyan berkata bahwa prajurit Taishu yang akan dilihat oleh semua orang direproduksi dengan cara tidak normal melalui metode yang tidak diketahui Pembentukan orang-orang ini dilakukan seperti memurnikan ramuan Mereka tidak memiliki jiwa dan dapat menjadi kuat dengan mengandalkan armor tersebut Mendengar hal ini Xiaoyue Li seketika mengerutkan kening Namun kata-kata Xiaoyan ini segera menghilangkan kebingungan di benak Xiaoyue Li Xiaoyue Li pun segera berkata bahwa tidak heran Xiaoyue Li tidak bisa merasakan jiwa mereka Tampaknya ini merupakan sebab Xiaoyue Li tidak bisa merasakan jiwa orang tersebut Sementara itu di sisi lain cairan hitam pada akhirnya segera menyebar ke tubuh semua orang di tim Fearless Void God Armor akan secara otomatis menyesuaikan sesuai dengan sosok tuan rumah Begitu mereka menggunakan armor ini seketika mata semua orang berbinar kegirangan Banyak armor yang terasa berat setelah dipakai Tetapi Void God Armor ini seperti kulit tanpa adanya beban sama sekali Mereka pun seketika bergumam bahwa armor ini benar-benar merupakan armor yang sangat nyaman Void God Armor yang dikenakan setiap anggota tim Fearless adalah Void God Armor terbaik yang telah didapatkan oleh Xiaoyan Void God Armor ini sangat kuat dalam hal pertahanan dan kekuatan tempur Hal ini juga akan memungkinkan semua orang di tim Fearless yang hanya memiliki kekuatan dogat untuk bisa menggunakan kekuatan keabadian Xiaoyan pun segera memisahkan kekuatan keabadian dari pagoda pemurnian lantai ke-13 Selanjutnya Xiaoyan menuangkan energi keabadian ke dalam Void God Armor pada setiap orang hingga penuh Xiaoyan berkata bahwa meskipun kekuatan keabadian hanya dapat digunakan dengan cara yang relatif kejam Bagaimanapun juga ini adalah kekuatan keabadian dan tidak bisa dibandingkan dengan orijin Ki Dogat Semua orang seketika terjengang dan mata mereka semakin berbinar begitu mereka merasakan kekuatan di tubuh masing-masing Dengan Void God Armor ini mereka di masa depan benar-benar akan bisa berhadapan dengan makhluk tingkat keabadian Kaisar Melihat semua orang yang bersemangat Xiaoyan pun segera mulai lanjut berbicara Niat membunuh juga pada saat ini sudah terlihat di mata Xiaoyan Xiaoyan berkata agar mereka membiasakan mengenakan Void God Armor ini Mereka harus menghibur aliansi Doshian dengan baik di saat berikutnya Semua orang pada saat ini dipenuhi tekat mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan tekat untuk merebut kembali aliansi Doshian Banyak dendam yang pada saat ini benar-benar ingin diselesaikan oleh Xiaoyan Dan Xiaoyan tidak bisa lagi menunggu Sementara itu di aliansi Doshian yang belum terpengaruh oleh invasi dari Taiksu Mereka pada saat ini masih terlihat makmur Bagaimanapun sumber daya yang besar dikumpulkan di aliansi Doshian Ada banyak orang kuat yang pada akhirnya disuplai dengan energi yang melimpah di aliansi Doshian Di puncak dari aliansi Doshian sesosok tubuh pada saat ini terlihat duduk bersilah Pada saat ini tubuhnya memancarkan aura tirani dan ia telah mencapai tingkat keabadian Dengan jatuhnya Luotian dan kegagalan rencana dari aliansi Doshian untuk menciptakan kembali yang mulia Sumber energi dan sumber daya seketika dilimpahkan kepada Jin Wuyo Karena mereka tidak dapat menciptakan yang mulia baru Maka mereka hanya bisa mengandalkan klan Jin sendiri untuk melanjutkan mengandalkan aliansi Doshian Bersamaan dengan sosok yang ternyata adalah Jin Wuyo yang sedang duduk bersilah Sebuah suara pada saat ini segera mulai terdengar Suara tersebut berkata bahwa sudah sejak lama Jin Wuyo menerobos langkah pertama keabadian Ia pada saat ini ingin tahu apakah aura Jin Wuyo pada saat ini telah stabil Jin Wuyo yang duduk bersilah pun seketika berdiri menatap ke arah sosok yang baru saja muncul Yang ternyata adalah ayahnya yakni Jin Tai Wei Jin Wuyo segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Dan berkata bahwa ia telah meningkatkan pelatihannya dan tidak pernah mengandurkan kultivasinya Kekuatan langkah pertama keabadiannya juga pada saat ini benar-benar telah sepenuhnya stabil Menanggapi hal tersebut Jin Tai Wei kembali bertanya apakah ia sudah menguasai armornya Begitu mendengar pertanyaan dari Jin Tai Wei pada saat ini terlihat gelang hitam di pergelangan tangan Jin Wuyo Begitu pikiran Jin Wuyo bergerak cairan hitam segera menyebar dengan cepat Membentuk armor yang benar-benar hitam di tubuhnya Ternyata ini juga merupakan void god armor yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Tai Yixu Jin Tai Wei pun segera berkata bahwa Tai Yixu telah memberi mereka 10 void god armor Selama mereka memanfaatkan armor ini dengan baik Maka kekuatan tempur mereka akan dapat ditingkatkan beberapa tingkat Ada banyak aktivitas di dunia dewa kuno baru-baru ini dan Jin Tai Wei khawatir akan ada sesuatu yang terjadi Oleh karena itu pada saat ini mereka harus memasang sikap waspada Menanggapi hal tersebut Jin Wuyo pada saat ini sedikit mengerutkan kening Jelas pada saat ini Jin Tai Wei terlihat khawatir begitu berbicara mengenai alam dewa kuno Sosoknya juga lanjut berkata bahwa dengan kekuatan mereka Jin Wuyo khawatir bahkan dengan void god armor ini mereka tidak dapat bersaing dengan alam dewa kuno Dengan begitu ia pada saat ini ingin tahu apakah Tai Yixu dan Mansion Surgawi akan membantu aliansi Doshan Menanggapi hal tersebut Jin Tai Wei pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa sekarang Tai Yixu telah tiba Dan ia telah menjadi pendukung aliansi Doshan Jika orang-orang dari dewa kuno ingin menghancurkan mereka Maka Mansion Surgawi dan Tai Yixu pasti tidak akan tinggal diam Jin Wuyo pun merenung sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Tai Wei Sosoknya lanjut berkata bahwa jika alam dewa kuno ingin menyerang mereka Bukankah mereka bisa melakukannya sejak lama? Jin Wuyo benar-benar bingung mengapa orang-orang ini menunggu sampai sekarang Terlebih lagi sekarang Tai Yixu telah tiba dan Mansion Surgawi juga akan berhadapan dengan alam dewa kuno Jika begitu permasalahannya, mungkinkah orang-orang ini memiliki bala bantuan besar di belakangnya? Menanggapi hal tersebut, Jin Tai Wei segera berkata agar Jin Wuyo jangan khawatir Sesungguhnya yang pada saat ini yang membuat Jin Tai Wei takut adalah mengenai kabar yang baru saja ia dapatkan Ia mengetahui dari Mansion Surgawi bahwa reinkarnasi yang mulia yang sebenarnya belum mokat Ia adalah ancaman yang lebih besar bagi aliansi dosian untuk saat ini Jin Tai Wei pada saat ini tertegun dan sosoknya tampak benar-benar khawatir dengan kemunculan Xiaoyang Bersama dengan hal tersebut, sesosok pada saat ini segera bergegas masuk ke istana dengan kecepatan yang sangat cepat Sosoknya segera berkata bahwa ia ingin melaporkan bahwa adanya sebuah batara besar yang datang dari luar aliansi dosian Selain itu, sebelum si pria selesai memberikan laporan, sebuah suara dengan kekuatan keabadian pada saat ini segera menyebar ke seluruh aliansi dosian Suara yang seperti guntur berteriak ketika memerintahkan Jin Tai Wei untuk keluar Jin Tai Wei yang berdiri dengan tangan di belakang pada saat ini sedikit menoleh Sebagai pemimpin aliansi dosian, ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi Sosoknya dengan santai segera bertanya siapakah yang berani membuat keributan di luar Pembawa pesan pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak tahu Hanya saja ada batera hitam dan keributan ini disebabkan oleh seorang pria dengan pedang berat tumpul yang besar Ia juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan hanya informasi itu yang ia miliki Mendengar hal ini, Jin Tai Wei tertegun sejenak sambil menggumamkan seorang pria dengan pedang tumpul besar Sosoknya terus mengingat dan ia tahu bahwa ia sepertinya belum pernah berhadapan dengan musuh yang menggunakan pedang tumpul besar Sementara itu di sisi lain, Jin Wei pada saat ini mendesis dingin karena begitu ia sedang berpikir Ia segera teringat sesosok yang mengenakan pedang tumpul besar sebagai senjatanya Satu-satunya orang yang berhadapan dengan Jin Wei yang memiliki senjata ini adalah Xiaoyan Jin Wei pun segera berkata jika berbicara mengenai pedang berat yang tumpul, ia memiliki beberapa kesan Jika begitu permasalahannya, tampaknya ini adalah orang yang baru saja mereka bicarakan Ini adalah sosok Xiaofeng, orang yang mengambil warisan dari Luotian Ia juga ingat orang ini menggunakan pedang berat besar sebagai senjatanya Mendengar hal tersebut, Jin Tai Wei seketika segera menoleh menatap ke arah Jin Wei Jantungnya berdebar semakin cepat dan sosoknya segera mulai berbicara kepada Jin Wei Jin Tai Wei berkata, mungkinkah yang dimaksud Jin Wei adalah reinkarnasi yang mulia telah datang ke tempat ini Mata Jin Wei seketika muram dan ia juga segera memiliki firasat buruk di dalam hatinya Jin Tai Wei pada saat ini tidak berani gegabah dan sosoknya segera mengeluarkan slip batu giok Jin Tai Wei segera menghancurkannya karena ia juga bisa merasakan bahwa dari kekuatan suara tersebut ini dipancarkan oleh seorang tingkat keabadian Jin Tai Wei juga segera menunjukkan ekspresi dingin dan suaranya mulai meledak seperti guntur di seluruh aliansi Doshian Jin Tai Wei segera memerintahkan semua yang mulia di aliansi Doshian untuk memimpin semua jenius dan bertarung dengan Jin Tai Wei Jin Tai Wei pada saat ini mengepalkan tangannya karena situasi seperti ini belum pernah terjadi di aliansi Doshian Selama kepemimpinannya tidak ada kekuatan yang berani berteriak di depan aliansi Doshian Semua yang mulia juga pada saat ini tercengang dan merasa sedikit aneh Tetapi mereka tidak berani melakukan penundaan dengan cara apapun Semua yang mulia dari tiap-tiap lantai di aliansi Doshian pada akhirnya segera bergegas bersama dengan jenius terkuat mereka Aliansi Doshian memiliki jumlah orang yang besar Jumlah orang kuat juga tentu saja sangat mencengangkan di dalam aliansi Doshian Di bawah panggilan terjin Tai Wei pada akhirnya ribuan sosok segera berkumpul di langit di atas aliansi Doshian Semua orang yang berkumpul ini adalah jenius yang berasal dari aliansi Doshian Semuanya tampak memiliki kebanggaan Seolah-olah di mata mereka tidak ada yang lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka Ini merupakan kepribadian dari tiap-tiap anggota yang dimiliki oleh aliansi Doshian Setelah ditanam semenjak kepemimpinan dari Jin Tai Wei Pada saat ini terlihat ada sembilan yang mulia dari sembilan tingkatan aliansi Doshian Setelah Xiaoyan pergi yang mulia tingkat ke sembilan dikembalikan kepada sosok Ji Ye Sementara itu surga ke-8 pada saat ini telah memiliki yang mulia yang baru Di sisi lain langit atau tingkat ke-7 dan ke-6 masih tetap dipegang oleh Bai Ling dan Lang Huai Sementara itu Jiansu telah meninggalkan aliansi Doshian ketika pergi bersama dengan Xiaoyan Di sisi lain siang mulia surga ke-2 masih tetap dipegang oleh Bai Xing Yu yang juga telah dihancurkan oleh Xiaoyan Ada juga penguasa istana baru yang menggantikan Bai Xing Yu yang bernama Shizan Di surga pertama setelah Jin Tianlong dihancurkan oleh Xiaoyan Posisi yang mulia surga pertama digantikan oleh adik Jin Tianlong yang bernama Jin Che Jin Che juga merupakan orang yang pernah datang ke benua Doki dan telah mengambil tindakan terhadap kedua anak Xiaoyan Berkat tindakan tepat waktu dari klan dewa api kuno benua Doki benar-benar telah selamat dari proses penghancuran Xiaoyan juga tidak akan melupakan hal ini dan Xiaoyan tentu akan segera menyelesaikan semua dendam yang berada di dalam hati Xiaoyan Selain itu Jin Che juga hanyalah seorang dogat bintang tujuh puncak Dengan begitu maka Jin Che dapat dikatakan hanya seekor semut jika berhadapan dengan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Bahtera rumah hantu yang dikendalikan oleh Raja Tianzang pada saat ini terlihat sangat mendominasi Bahtera berhenti tepat di udara di depan aliansi Doshan Setengah dari Bahtera rumah hantu pada saat ini bergegas ke ruang milik aliansi Doshan Meskipun ada banyak sekali orang yang berbakat di aliansi Doshan dan mereka berasal dari alam atas Tetapi mereka mungkin belum pernah melihat Bahtera rumah hantu yang berasal dari dunia bawah Oleh karena itu melihat Bahtera yang sangat besar ini semua orang dari aliansi Doshan tidak memiliki ketakutan di mata mereka Sebaliknya kelompok Xiaoyan lah yang pada saat ini dianggap sebagai provokator Tatapan masing-masing orang-orang di aliansi Doshan pada saat ini tampak terlihat sangat galak dan menyeramkan Mereka pada saat ini benar-benar bersiap untuk memulai pertempuran jika saja kelompok Xiaoyan mengambil tindakan